Sore hari yang agak hot ini Saya Kak Ruth Mendatangkan kamu yang hot dan beritanya juga lagi hot banget Sehingga hari ini akan menjadi triple hot Ada siapa? Inilah Nikita Mirjami Benarkah dia sudah merusak Merusak tanaman dimana gitu ya Inilah Rupi Baru Zeklip Coba ya Kalau kita lihat ekspresi wajahnya dari tadi dia cengangas-cengengis aja gitu ya Padahal dia itu sedang dihujat oleh seluruh netizen Nah coba-coba kamu ceritakan dulu Itu kejadian dimana? Kalian tuh lagi ngapain? Benarkah kamu sudah 2 bulan sebetulnya deket sama Zeklip? Enggak itu ngarang tuh Yang bilang udah 2 bulan deket gak ada Deket sebagai teman iya Tapi gak kayak pacaran gitu-hitung Enggak itu kejadiannya gimana sih sebetulnya? Jadi Nikita ke Bali hari Kamis Nikita lepas behel Kemarin kan Nikita pakai behel kan? Sekarang udah gak ada tuh Dokter Nikita di Bali Oh jauh banget ya Iya karena dokter orte yang paling bagus selama Nikita pakai bracket ya cuma disitu Akhirnya kesana Kamu sama siapa di Bali? Sama anak-anak Nikita Nikita bawa 2 orang anak sama suster Oh udah sama itu 2 Nah abis itu malemnya namanya di Bali kan ngapain sih holiday Agak melepas tenat segala macem Malemnya ke salah satu Club lah Gak bisa dibilang club juga sih Karena bukan club dia Karena dia ada outdoornya gitu kan Namanya La Favela Jam 1 setengah 2an Ada yang manggil dari belakang gitu Nik Nik gitu Terus aku nengok Ih si Zek gitu kan Tiba-tiba dia langsung nyamper ke table aku Nah di posisinya itu adalah Di table aku juga ada Cowok yang lagi deket sama aku Eh tunggu-tunggu Kalau gak ada gambarnya Gak ada fotonya kita anggap hoax ya Ada-ada Kan aku taruh di snapchat juga Oh Aku taruh di snapchat Cuman aku gak tau Kenapa yang dijadiin beritanya Aku sama Zek Ya padahal yang aku sama pacarku itu Ada adegan-adegan gitu ya Itu lebih parah gitu Serius itu Mungkin karena cowok yang satu lagi Orang gak tau itu siapa Itu dia karena dua-duanya Sama-sama public figure ya kan Jadi itu aja dijadiin berita Jadi di snapchat kamu Sebetulnya ada juga Kamu sama yang cowok yang lagi deket sama kamu Lagi deket sama aku Gitu Oke terus habis itu udah Yaudah aku biasa lah namanya Kalau aku kan mau snap Snap orang selalu aku minta izin dulu Eh aku mau main snapchat nih Boleh gak Oh silahkan Aku udah minta izin juga sama Zek Tapi aku waktu itu Emang saat itu gak mau snapan sama si Zek Aku lagi begini Tiba-tiba dia nyosor dari belakang gitu Gak sebenernya nyosor Zek Apa kamu sih Enggak Lain Lain-lain Lain Masuk aku gini Dia nyamperin aku dari belakang Dia nyamperin aku dari belakang Nah Karena disitu suaranya kenceng banget Ya kan Terus kan suara aku lagi serak-serak basah Nah jadi Jadi aku praktekin Jadi step aku yang kedua Aku tuh begini-gini Sebenernya tuh kita lagi ngomong gitu Oh Oh cuman karena 10 detik Karena cuma 10 detik Jadi seolah-olah tuh kayak mau ciuman Atau gimana Enggak gila ya Kalaupun Niki mau sama laki Enggak sama si Zek lah Kenapa? Enggak lah Enggak pokoknya Kalau sama Zek gak mungkin Dan gak akan mau Gak akan mau Kalau Zekli enggak Karena dia sudah punya istri Iya Karena dia sudah punya istri Dan Niki juga sama Dia udah tau lah Dia seperti apa orangnya Dan Emang cuman pium Emang seperti apa orangnya dia? Berteman aja Berteman aja Gak ada yang lain-lain Aku gak mau juga yang lain-lain Oh Nah ketika apa Ini artikel ya Artikel ya Oh Rumpita Ada rumpita yang Coba kita lihat nih Rumpita yang Niki tambah di Zani Ini tuh komentarnya dia Waktu itu kalau ditanya Kalau misalnya kamu nih Digosipin Ini yang rebut laki orang Santai aja Emang susah ya bu ya Emang susah Tapi kamu tau Begitu bahwa Snapchat kamu tuh Menjadi berita yang viral Itu tuh kapan? Pas pagi-pagi Niki bangun Kamu paginya pas siang bangunnya? Pagi Karena aku bawa anak Oh iya iya Terus Jadi Handphone tuh tiba-tiba mati Pas Niki hidupin Langsung teng-teng-teng Neng-teng-teng Neng-teng-teng Nus Niki liat Niki aja sampai sekarang Masih bingung gitu Kayak Apa sih yang aneh Itu berita apa Dari notifikasi ini? Iya Temen-temen pada capture gitu Capture Instagramnya Nava Gitu kan Terus capture Foto Niki yang di capture Sama si Zek Yang berhenti Pas lagi begitu Gini 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 Gitu Kayak gitu Terus Niki yang Niki buka lagi Snapchat Niki kan Niki bukain gitu Aduh Apa sih ya Apa sih yang beda Tapi Niki pribadi sih Udah minta maaf Sama Nava Niki telepon gitu Coba kita liat artikel Bunyi artikelnya adalah Se Itu di ngerebut suami Nava Urban Nikita Mirsani Beri jalan Beri jalan loh dia Untuk header Silahkan Bahkan ada fotonya nih Kalau mau komentar Disini aja ya Iya Abis Niki gak suka Heater-seater Itu pada komen Di foto yang lain Karena kan Niki Ngambil endorsement Sekarang gitu Kasian gitu Jadi Niki kasih wadah Satu foto yang memang Terserah deh Kalian mau bilang apa Karena kan memang Biasanya orang sini kan Lebih suka Ngurusin hidup orang ya Dibanding ngurusin hidup sendiri Yang punya pertanyaan saya Kenapa kamu Filih fotonya begini sih Masih Rambutnya belum kering Iya Abis mandi Abis mandi basah Nah kita mau tanya Katanya sudah mengirimkan Whatsapp kepada Nava Urba Duh minta maaf Apa komentar Nava Urba Udah bukan Whatsapp sih Niki Whatsapp dan telepon Apa komentar Nava Urba Setelah berikutnya Jangan kemana Tetap di Rupi Oke baik Ini ada artikel Buatnya kita bincang ini Langsung kita buka Artikelnya bunyinya adalah Suami Nava Urba Suami Nava Urba Ngaku baru kenal Nikita Ciuska Kau gitu bunyinya Ciuska Ciuska Emang Eh gak Tadiin dulu Yang kamu Nelfon Nava Udah Ya aku udah Nelfon Nava Aku bilang Aku say sorry Aku bilang sorry ya Sama postingan yang aku Unggah di Snapchat Aku I'm really sorry Aku bilang gitu kan Aku beneran Gak ada maksud apa-apa Nava juga bilang Iya gak apa kok Segala macem Dia santai banget juga Terus Niki cuma minta Satu dari Nava Niki minta Nama inisial NM itu Dihapus Karena kan ada kata-kata Yang bilang Saya mengampuni Nikita Kalau begitu kan berarti Kesannya Niki Emang punya hubungan banget Dan Niki ngancur rumah tangga dia Padahal gak sama sekali Ketemu juga udah lama banget Dan baru ketemu lagi Itu kemarin di Bali gitu kan Itu juga ketemu Cuma di Lava Vela Itu cuma pengen itu doang Lagian Maafin juga harus menulis NM Nikita Mirzani aja Sekalian ya kan Bo Terus nih Kenapa yang Yang dan lain-lain Lain-lainnya itu Kenapa gak disebutin Kenapa cuma NM gitu Apa karena NM itu Ada seorang public figure Yang selalu ada Sensasinya Kontroversinya Jadi Cuma ditaruhnya NM-nya doang Kenapa yang Dan lain-lain Dan lain-lainnya ini tuh Cuma Dan lain-lain doang Penting banget buat kamu NM itu dihapus dari posisi Penting Karena Niki tidak pernah Ada hubungan apapun Kecuali pertemanan Sama yang namanya Zekli Suaminya Nafa Urba Boleh gak kita Telepon aja Zeklinya ya Boleh Boleh ya Tanya Maksudnya biar-biar Biar jelas Ya kan Biar gak jadi isu-isu Zekli masih di Bali Gak tau Niki Gak ada Gak ada Telepon-teleponan sama dia Tuh Bener Gak ada Gak ada Gak ada Gak tanya ya Orangnya Langsung Kalau Nafa mungkin Kali lagi sibuk Anaknya lagi sakit Ya mudah-mudahan cepet Cepet aku ya Gak aktif Oh Zekli ya Udah tau kali Siapa di telepon Nanti Gak aktif Berapa Nafa Urba Beri telepon Yaudah coba deh Nafa Urba Oh ini yang aktif Yang satu lagi Ini siapa nih Zekli 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 Mbak Bertahan Halo Halo Zek Zek Ibu minta izin dulu Halo Halo Ini Zeknya ada gak Oh gitu Oke oke Salah sambung sih Hah Tuh kan Itu bener menandakan Kalau gue gak ada hubungan Apa-apa Sama dia Oh my god Iya Iya Oke Coba sekarang Ganti Nafa Urba Nafa Nafa Oke oke Sekalian mendoakan Semoga anaknya cepat Sehat Aku sempet nanyain juga Nafa anak kamu gimana Udah sembuhan belum Gitu Ada kok semuanya Sibuk Sibuk semua Sibuk semua Mungkin Sihkli Sama Nafa Lagi tepon-teponan Mungkin Bagus dong Berarti Banyak dikit Gak bakalan diapapain sama orang-orang lagi Gak peduli juga sih Orang-orang mau ngomong Bener gak peduli Gak Ngapain juga Kamu minta NM dihapus Berarti kamu peduli Bukan Pedulinya bukan karena kata orang Pedulinya karena For my job Gitu Bukan untuk orang mau mencibir Apa segala macem Nekimu gak persoalan Oke Ada lagi postingan Kita mau lihat Next posting aja Set Punya postingannya adalah Postingan yang lain Ini yang lain ya Ini hal lain ya Postingan lain Ini kan postingannya Nafa Urbah Ini udah baca ya Kamu ya Enggak Enggak baca-baca Aku semua dikirimin Sama temen Kamu begitu Ada NM kan disini Postingan ini Iya karena dicapture Sama temen Terus dikirim Ke WhatsApp Kamu gak buka-buka Aku punya Instagram Jarang buka-bukain Punya orang Terus buat apa dong Buat endorsement Memangin duitnya Dasar Dia berdoa Untuk suami saya Dan terus memberi Kekuatan Agar dia bisa Bertobat Ini untuk Tapi kamu Kalau kamu sama Nafa Kenal Enggak Enggak kenal Enggak Terus kamu dapet nomor Telepon Nafa dari Cari-cari aja Oh cari-cari aja Karena kasus ini Baru nyari-nyari Iya Kalau sama Zekli Tadinya aku minta sama Zek Zek aku minta nomor Telepon Nafa dong Buat apa Kata dia Aku mau minta maaf Gak usah Kata dia gitu Hah Gila loh ya Nanti gue dipikir Apa-apa nih sama orang lain Udah lah Blah-blah-blah Kalau sama Zekli Udah lama kenal Zekli udah lama Tapi ketemu tuh Yang kemarin Empat kali ya Empat kali doang Empat kali doang Di Bali terus Enggak Di Bali tuh baru pertama kali Justru kemarin Sempat udah ulang tahun Temen deketnya dia Which is Dia punya ade Pacaran sama temen aku Di salah satu tempat dia Sebentar doang Terus di jalan Kayak gitu-gitu doang Ketemu-ketemu Gak sengaja ya Oke kita lihat Ini ada apa Ada artikel Kita mau tunjukin Sampai di siapa Oh kenapa Oh iya nih Putus hubungan dengan mantan suami Kalau dikasih duit Baru komunikasi Oh ini yang lain lagi Oke Kamu kalau sekarang deh Kamu mau nyampein apa Kalau misalnya Misalnya Nava Urban nonton Oh kalau Niki Niki udah bilang Niki bilang Niki Minta maaf Atas postingan Niki Tapi Nava juga tau sendirilah Bukan Niki yang merusak Rumah tangga kalian berdua Jadi Niki sih pengennya Nggak harus dibikin clear juga Maksudnya Biar semua orang tau aja Kalau Niki tidak ada hubungan Apa-apa sama dia Apalagi yang dia bilang Udah dua bulan tau Apa segala macem Jelas-jelas Sama Zek aja Baru lagi Whatsappan Tanggal 5 Oktober gitu Jadi Dan udah lama banget Nggak ketemu Sekitar 6 bulan 7 bulanan Jadi kayaknya Nggak kayak gitu deh Pokoknya Niki cuma mau bilang Niki minta maaf buat Nava Jadi yang kamu sisalnya adalah postingan Postingan itu aja sih Coba kalau postingan itu nggak ada Pasti nggak akan ada kayak gini Lagian kalau emang Niki punya hubungan Apa-apa sama Zek Ngapain juga Niki Posting-posting Niki bikin di Snapchat Mendingan kayak yang lain tuh Di belakang Nggak kayak ngumpet-ngumpet Yang lain itu siapa maksudnya Kalau Niki enggak lah Kamu enggak ya Adalah Kalau Niki enggak lah Yang lain cowok yang lain Maksudnya kayak orang-orang lain Selingkul di belakang Kalau Niki enggak Karena Niki emang nggak punya hubungan apa-apa Jadi Niki coek aja Minta maaf adalah postingan itu Karena postingan itu Memicu ke Jadinya begini Orang nih demen Lagi cari-cari tahu Ada artikel yang mau ditunjukkan lagi Coba kita lihat Hah? Oh buat Zekli Buat Zekli ada yang mau ditunjukkan? Buat Zek 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 sih orangnya Santai banget sih dia Eh buat Zekli Aku ada yang mau Aku sampein buat Zekli Zekli Main kesini dong Zekli Mana apa berdua Iya kan ya Gitu aja deh Ada artikel lagi Coba diartikel buat Ini mau dibahas Iya emang Niki Apa Iya enggak lah Kalau enggak ngasih duit Enak-enak aja Emang gedein anak Pakai daun Eh emang tapi Masih ngasih duit Suami Enggak sama sekali Oh serius Kemarin kamu katanya kamu ulang tau dikasih kado ngelantan suami Iya Cuman kado aja Tapi kan enggak mahal Oh enggak mahal Oh iya iya Salah Satu lagi lanjut berikutnya Set Ini nih nih Ini juga foto kamu ya Iya Kamu dan Pak Ridwan Kamil Di tengah-tengahnya ada Ibu Atalia Iya Jadi ini waktu lagi Aduh Tuhan Niki tuh enggak ngerti Kayaknya ini harus ganti nama deh Jani Nikita Mirzani lagi Apa dong Nikita Mirneng nong Jadi ini yang minta foto juga saat itu ya Ibu gitu Kayak foto-foto yuk foto Gitu kan Terus Niki bilang Niki dimana nih Kamu disini aja aku disini Gitu Tiba-tiba dia jadiin Mimi lagi Gitu Iya 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 Memang 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 enggak apa-apa Mungkin Kalau kamu menganggap Ada perempuan yang agak was-was Kalau kamu foto dekat suaminya Kamu menganggap itu sebagai apa sih biasanya Niki enggak Niki juga enggak ngerti Makin adanya gosip ini Kayaknya Istri-istri jadi makin tambahan Secure sama Niki Tapi Niki never mind Enggak jadi masalah juga Emang Tuhan Kenapa sih Gitu Tapi kalau ditaksir Suami orang Kalau ditaksir suami orang Banyak Tapi memang Niki Tidak pernah mau meladeni Niki tuh Niki memang janda Tapi Niki bukan janda yang gatol Yang sana sini Nyerobot segala macam Niki tahu Mana laki-laki yang harus Niki dekati Niki tahu Mana laki-laki yang harus Niki jauhi Oh oke Cuma karena udah predikatnya Kamu ngomong apa Ngomong apa Biasanya kalau laki-laki yang kamu tahu Udah punya istri Terus deketin kamu Kamu ngomong apa Eh kayak si Zek aja Dia yang Whatsapp duluan Aku mah gak pernah cari dia Jadi Jadi aku tuh kayak Gimana ya Emang sih Niki gak bisa salahin juga Dengan status Niki Seorang janda gitu kan Tapi Niki masa Kalau mau deket sama orang Niki harus tanya Eh lu udah punya istri belum Penghasilan lu berapa Kayak gitu kan Gak mungkin gitu kan Baiklah Oke kita ganti Ganti ini aja Kita bikin refreshing Udah cukup ya klarifikasinya Mudah-mudahan cukup meluskan Satu lagi Satu lagi Pokoknya kalau mau menghujat Niki Silahkan menghujat Niki Semau kalian Tapi tolong jangan bawa-bawa anak Niki Anak Niki tuh gak tau apa-apa Beneran deh Kalian juga semakin menghujat Niki Niki makin jadi Percaya deh Niki diam aja Makin jadi-jadi Makin banyak postingan Ya Oke baiklah Sekarang kita tantang Niki Tamirzani Sejauh mana pengetahuan kamu Mengenai Lagu-lagu Kang Alam akan memutarkan lagu Coba tebak lagunya apa Dan siapa yang mempopulerkan lagu ini Aku Iya coba Iya berikut lagunya Lu emang tau lagunya ini Tidak sedingin Hatiku Tau-tau-tau Ini dulu lagu Kesukaan almarhum Papa Niki nih Oh kamu tau lagunya Judulnya apa Judulnya gak tau Tapi kita tau yang nyanyiin Siapa Ibu Endang Estorina Coba benarkah Kang Alam Coba satu lagu lagi Satu lagu lagi Satu lagu lagi Oke ini berikutnya Jangan kan untuk bertemu Memandang pun saja Sudah terpengar Apalagi bernyanyi Bersama Bagai hari Lalu Tau-tau Ini 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 Apa adanya Namanya Ratna Ratipurwa Si Langsung kita main Tau-tau Apa kabar Apa kabar Mbak Endang Terima kasih Sudah datang Halo Ini adalah dua orang yang juga requestnya banyak untuk dihadirkan di Rumpi Kita akan grupi sama mereka Jadi jangan kemana-mana tetap di Rumpi No secret Oke baiklah ya Sekarang saatnya ini kakak beradik ini kita dudukan di kursi yang hot Supaya tidak kalah hot dengan Nikita Mirzani Oke baiklah Mbak Endang Mbak Rati Sekarang tanya-tanya ini adalah hasil investigasi kami selama puluhan tahun ya Tolong jawab dengan jujur apakah yang saya sebutkan ini adalah merupakan fitnah atau fakta Fitnah atau fakta kepada Mbak Endang dan juga Mbak Rati Kalau Terjurnya kalian menjadi penyanyi itu sebetulnya bukan keinginan murni keinginan kalian semata tetapi juga karena dorongan dari ibu kalian Fitnah atau fakta 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 Faktanya liat-liatan dulu 1, 2, 3 fakta gitu ya Emang mama Dulu kan kita penakut dan pemalu Memang kita suka nyanyi Ada turunan dari ibu saya Cuma karena suatu dorongan Dipaksa sama ibu sama bapak itu Ayo maju Aku nyanyi nyanyi Kebutuhan di Kejaksaan kan Kejaksaan Agung kan ada acara gitu Jadi bapak saya disitu Di bawah Wabah 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 dipaksa digeret gitu Kalau ada acara Sulu-sulu nyanyi Duet Kecil 8 tahun ada Aduh kecil banget SD SD 10 tahun gitu ya Jadi karena dipaksa-paksa akhirnya jadilah nyanyi Dengan paksaan itu secara Ikutin waktu gitu ya Orang tua membiarkan supaya kita punya karir bisa berkembang gitu Cintanya Fitnah atau fakta Ratih Purwasi Kamu itu sempat iri sama endang Karena dari kecil kalian selalu ikut lomba bareng-bareng Tapi yang terkenal duluan kenapa endang? Estaurina ya Fitnah atau fakta Fitnah Fitnah Ini ngomongnya fitnah malu-malu gitu Kalau kakaknya bener ya Terima kasih Ya salah Adik kan selalu gitu Kok aku juga pengen gitu ya Iya Karena Lebih dulu Inter fitnah lagi Berpanjang lanti cilainan Iya Iya Ajar dulu Iya Zaman dulu banget gitu ya Tapi akhirnya tuh sama-sama semuanya Dua-duanya terkenal Fitnah atau fakta Endang Estaurina Bahwa Kamu itu setiap pagi Kalau bangun tidur Pasti langsung ke dapur Dan cari makan Karena kamu itu paling gantung Fitnah atau fakta Ayo Ayo siapa kasih tau sih Yang jaga dapur lah pasti Saya emang suka makan Beginilah hasilnya Makan sedikit lebar Oke baik Fitnah atau fakta Ratih Purwasi Dari dulu sampai sekarang Punya fans setia banget sama kamu Sampai-sampai tiap hari Itu fans Nelfod Kalau gak nelfon Itu sampai dia bisa-bisa sakit Ini yang sakit siapa sebenernya Siapa Ada yang tau Nelfon tiap hari Iya betul ada Ada Tapi sekarang sudah meninggal Dia Saya juga sedih juga sih Sempat di Facebook gitu kan Ngasih tau Ada yang deket sama Ratria Namanya Ratria Orang Surabaya Saya sampe takut pernah Saya bicara di acara gitu ya Saya sampe takut karena Kok kayak Seneng sama perempuan lagi gitu Kok kayak gini sih Kok senengnya Kayak udah makan Misalkan tidur Mau tidur apa Maksudnya Sebelum tidur dia telepon Oh gitu Terima Sampai akhirnya saya Gak penyakit telepon Akhirnya kan takut Terus dia sampe nangis Sampai sakit Karena gak diangkat telepon Terus sampe meninggal gitu Sekarang sudah meninggal Masih muda Masih kecil Fitnah atau fakta Kita lanjut lagi Bahwa Mbak Endang dan Mbak Rati ini Pernah ditipu sama produser Disuruh rekaman Dua hari untuk menyanyikan 12 lagu Tapi sampe sekarang Albumnya gak keluar-keluar Fitnah atau fakta Itu sudah lama ya Tapi kok tau sih Helen sih Dari mana ya Dua hari dua malam ya Suruh nyanyi ya Itu awal pertama kami Dibayar gak tapi Dibayar sedikit Dibayar tapi sedikit Cuman kan mereka yang Kita hanya melalui tangan orang ya Jadi mereka yang tanda tangan Kita artisnya gak tanda tangan Jadi gitu cuman nyanyi aja Ay nyanyi Terus gitu Harus selesai dua hari Gila nih orang Zaman dulu soalnya agak ribet ya Kalau rekaman itu ya Dua hari selesai Sampai jam berapa itu shooting Eh ininya Sampai malam Sampai operasi itu kasih ya Kamu tenang aja Santai aja Cuek aja Bian aja lah Nyanyinya asal Asal lagi Oke buat koleksi pribadi Vita atau fakta Hendang S. Taurina Meski kamu itu sodara kandung Dengan rati peruasi Tapi sesungguhnya sebel banget Kalau ada orang yang bilang Bahwa Rati peruasi itu adalah Sodara kembar kamu Fitma atau fakta Ini Sibeling banget Ini bener-bener Soalnya Kembar sayang Kembar Adik saya lebih cantik Ya kan bergosa aja gitu Paranormal ya Betul kah Kamu tuh sebel Kalau dibilang kembar Sama rati peruasi Karena kamu merasa Lebih mirip sama Mariah Carey Fitma atau fakta Ya maaf Dia maaf Dia maaf Jangan amai gambarnya Baik Gak tau Sementara nya kan itu Lagu rati peruasi ya Saya kan nyanyi lagu itu Tapi kenapa Kok bisa di luar Andri Kok wajah gue Yang dikeluarin Gak nyambung sama gue Gitu Apanya Oh dari jauh Memang lebih mirip sama Mariah Carey Kalau gak percaya Coba kita lihat Yang berikut ini Coba kita lihat Tuh Apaan Gak tau Ada lagunya kan Kan ada lagunya Lagu apa sih Oh ada videonya Coba kita lihat Videonya Berikut ini Video parodi Tadi ada yang suaranya Bagus banget loh Coba dikini Jangan biarkan Aku seorang diri Terima kasih Apaan bener Diriku Selalu Hanya untukku Hanya untukku Ya 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 Lumayan 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 Bisa 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 Kita mau tanya nih Kalau di industri musik ya Bedanya dulu sama sekarang Tuh apa sih Ngerasa ya Kalau sekarang mungkin Udah fisik Udah gak terlalu ini ya Coba di iTunes gitu Kalau di jaman dulu Masa kemasan Menurut Mbak Endang dan Mbak Rati Seperti apa Kalau dulu Rekamannya aja Aduh berapa kali ya Satu lagu aja Satu lagi Karena kan Gak ada ini kan Jadi Salah sedikit aja Diulang lagi Ulangnya dari awal Enggak sih Kalau jaman dulu banget Iya dari awal Kalau sekarang ini kan Tergantung dari siapa produsernya Atau siapa Ranger-nya Atau kalau saya kan Kebetulan Om Arianto Almarhum Dia sedikit agak strength sih Sebetulnya Jadi kalau salah Kalau salah Ulang Sampai kamu nyanyi Belajar dulu ya di rumah Gitu Kalau pulang dulu Belajar dulu di rumah Sampai kamu bisa Memahami lagu ini Seperti apa Jadi satu lagu Satu lagu Kalau masuk studio rekam itu Duk-duk-duk-duk-duk Kenapa sih bu Aduh saya udah kayak stress Dia udah Masuk kulkas Sekalian Jadi kayak ada back soundnya Duk-duk-duk-duk Kalau sekarang Suara jelek aja Bisa jadi bagus Suara siapa Tapi saya Aku mau pernah Lipcing Oke Kalau boleh tahu Sekarang honor Honor yang paling Apa ya Paling murah dulu Ingat gak Paling Dulu pernah nyanyi Mungkin dibayar berapa Bayar berapa 500 Yang waktu Yang waktu Gitu Yang pernah Itu Kecil Yang dulu Yang masih kecil 500 500 Gitu Ya 500 Apa Sejuta Berdua 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 500 500 Dulu Dulu Awal Itu Kita gak ngerti Cuma kan Sebersih gak segitu Hanya kan kita Melalui itu Itu duet Berapa lagu Itu Itu yang gak dikeluarin Satu album Itu Yang 12 12 lagu Dua hari Itu 500 Ribu Bayarannya Iya itu Luar biasa Luar biasa Kejap Tahun Tahun Itu 500 Ribu Sudah Mahal Banyak Kalau 12 Lagu Enggak Kali Aku belum Belum lahir Zaman itu Bener gak Si dulu Itu Orang yang Sampai Mudah Mudah Percayaan Jadi Kalau Misalnya Ada Laporan Langsung Cek Sendiri Ke Pasar Seperti Apa Penjualan Album Ya Kalau Saya Memang Pengen Tahu Tetap Pengen Tahu Tapi Gak Segitu Gitu Kali Polisi Polisi Kita akan tunjukkan mereka untuk bisik-bisik tetangga Siapa yang akan kita bisik-bisik tetangga Setelah yang berikutnya Jangan kemana tetap di Rufi 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 Kalau Zaman dulu nih Di dalam Artis-artis Zaman Tahun 80an Ada gak sih yang modelnya kayak gini nih Perempuan ini nih Apa adanya Nyablak banget gitu Keluaran sekarang ya Keluaran sekarang Kalau zaman dulu gak ada agak-agak jaim gitu ya Kalau dulu agak-agak jaim Tapi kalau berita mengenai selebriti itu sama gak sih sama zaman sekarang dulu tuh Sembanyakan ini seterbuka Gak ada Karena gak ada acara Ini juga gak ada acara Gossip Gak ada ya Tapi suka ngikutin rufi Rufi sekarang ya Kalau sekarang rufi jam malam ya tiap hari loh Wah siap Ya itu aja Pak Anda dan Pak Nanti Untuk bisik-bisik tetangga Yang kita mau bisikin siapa Ini dia artisnya Kita lihat Ini ada Niati Ini temen main juga ya Temen sedeket apa sih Ini yang lebih deket Mbak Endang atau Mbak Rati Ini Mbak Endang kayaknya ya Sama Mbak Rati Kalau aku ketemu yang Kalau lagi acara show Barang-barang nyanyi Kalau acara-acara lain Dulu sih ya sering jalan Maksudnya sama-sama Temen-temen sama artis maksudnya Ada Maya Romantir Ini ada Niati Zaman dulu kalau sekarang sudah berubah kondisinya Sekarang sudah punya rumah tangga Sudah punya perusahaan masing-masing Jadi kadang-kadang ada inget Ada satu pertemuan Misalkan diingetkan Kita ketemuan Jadi event-event tertentu aja Sebetulnya kerinduan itu tetap ada Kita sebagai penyanyi ya Ada satu kerinduan bagaimana dulu gitu ya Pengen cerita masa lalu Tapi memang terhalang dengan kondisi sekarang Sibukan masing-masing Sudah berubah Jadi seorang ibu rumah tangga gitu Eh itu tadi di pertanyaan di tayangan Benar Mbak Rati ini pernah pergi ke Bali Selama dua tahun waktu itu? Pernah Itu apa untuk Oh udahlah gak mau nyanyi lagi gitu? Bener kan? Iya menghilang dulu Itu Saya pindah kontrak ke Blackboard Terus langsung Rekaman sekali Terus langsung saya ke Bali Terus Buka usaha di sana? Enggak Terus menghilang Emang benar-benar menghilang Emang gak pengen nyanyi lagi atau kenapa? Menghilang tapi saya yang cari Oh emang benar-benar menghilang itu? Bukan menghilang Saya emang Saya gak ada kegiatan artis Gak ada kegiatan apa Jadi di Bali berbisnis kemudian? Iya ada Ada bisnis Sesusah dicari Oh jadi sesuai bucari Ada lagunya itu ya Oke Coba ini kalau yang artis yang ini Coba ada kisahnya apa di mata Endang S. Taurina dan Rati Purwasi? Oh Christine Panjaitan Aku tau lah lagunya Katakanlah Katakan sejujurnya Apa mungkin Kita Pasti dia Lagu Katakan sejujurnya ini pernah-perna di nyanyikan juga ya? Jadi memang Penyanyi sebelumnya adalah Christine Panjaitan Kemudian Berapa Tahun kemudian Kita minta sama produsenya juga Untuk menyanyikan duet lagu ini Kenapa dipilih lagu ini waktu itu untuk duet? Ya untuk duet kan yang mudah-mudah Untuk bisa menyanyikan semua orang Jadi kecilnya memang yang Lagunya populer 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 Coba tangan lah bisa di dada pak Coba disantakan Katakanlah 1, 2, 3 Katakanlah Katakan sejujurnya Terus Apa mungkin Kita Bersatu Kalau tak mungkin Lagi hujan Menyejukkan Hati kita Untuk apa Kau dan aku Bersatu Stop Stop Karena pasti ada tantangan-tantangan selanjutnya Untuk meendai Saurina dan Mbak Rati Yaitu Kita tantang mereka untuk menyanyikan lagu-lagu masa kini Oke coba kita akhini Adalah berderetan Kami tahu ya Kasih tahu ya Yang pertama Yang pertama Nah Raisa Ayo Ayo Mbak Rati Ada gak yang dengar Gimana Rati Aku disana Aku disana Tunggu Yang mana lagi sih Kali kedua Gimana coba kau nyanyi Adalah Raisa Bukan itu Itu Aku disini Aku disini Aku disini Mesti hatiku Memilihmu Terima kasih cinta Untuk selamanya Kau berikan lagi Kesempatan ini Yang teruang lagi Semua Kesempatanku Bener gak Bener kali ya Yang sudah memposting Video itu Jangan kemana kita akan kembali Selain satu Ini tetap di Ruby Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kesempatan ini Pengobati kangen dan rindu Semakin menghangatkan suasana Kita akan dengarkan Dua-duanya ini Yang menyanyikan lagu Antara benci dan rindu Ini buat nostalgia ya Karena ini dulu lagu Saya tahu banget Benci, benci, benci Tapi rindu Terima kasih